Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal yaitu 3 soal, kita mulai saja dari soal pertama yaitu bagaimana jika algoritma minimax diterapkan pada game NIM dengan jumlah batang 8 coin dan user bermain lebih dulu langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama kita buat skemanya seperti ini disini karena kita yang bermain adalah user bermain terlebih dahulu maka kita tulis sebagai panelnya yaitu 1 sebagai komputer dan 0 sebagai user nah disini kan kita bermain dari awal kita bermain hanya 8 8 coin, kemudian karena di 8 NIM kita turunkan seperti ini, menjadi 3 pilihan yang dimana jika dijumlahkan menjadi 8 nah dari ketiga ini kita pilih, karena ini adalah max jadi kita pilih yang max kita turunkan menjadi 4 bagian yaitu komputer, user, komputer, dan user di keempat ini kita turunkan lagi seperti ini nah di seperti ini biar lebih memudahkan maka dari jumlah 8 kita kurangin untuk satu-satu terus sampai kepada main nah kemudian di bagian sebelah kanan sini kita turunkan agar menjadi 8 tapi dalam pecahan berbeda di sebelah kiri nah jadi untuk ditentukan pemenang atau yang kalahnya adalah bagaimana memilih jalannya jika kita memilih bagiannya ke sebelah kiri maka disini yang menang adalah user tetapi jika kita bermain ke sebelah kanan maka yang menang adalah komputer nah untuk soal kedua yaitu bagaimana jika algoritma min dan max diterapkan pada game nim dengan jumlah batang 8 coin tetapi komputer yang bermain lebih dulu langsung saja kita jawab yaitu sama seperti yang pertama di pertama yang ditulis 8 sebagai coinnya tetapi disini yang membedakan adalah komputer bermain lebih dahulu kita turunkan seperti ini kemudian cara bermainnya pun sama hanya saja yang berbeda disini hanyalah pada komputer yang bermain lebih dahulu jika kita memilih jalur ke kiri seperti 6-1-1 kemudian kita turunkan lagi di 5-1-1-1 maka yang menang adalah user tetapi jika kita turunkan di sebelah kanan maka yang menang adalah komputer nah untuk soal ketiga yaitu bagaimana jika algoritma alpha beta pruning diterapkan pada game dengan jumlah 8 batang user bermain lebih dahulu nah untuk soal nomor 3 ini itu maka ini lebih simpelnya karena kita memakai alpha beta pruning yang dimana hanya memakai 3 bagian max min dan max nah untuk keterangannya kotak adalah komputer dan user user adalah bulat nah untuk di awal kita memilih karena kita hanya memakai 8 coin maka di 8 itu hasil dari angka-angka ini yang dijumlahkan juga 8 dikarenakan ini adalah user yang bermain lebih dahulu maka user memilih 8 0 7 1 6 2 dan 5 3 nah di peraturan kedua di komputer ini terdapat peraturan yaitu max dari maksimal ini kita pilih dari angka yang lebih besar 8 dan 0 ini lebih besar 8 jadi kita memilih angka 8 kemudian di 7 dengan 1 kita memilih angka 7 6 dengan 2 kita memilih angka 6 dan 5 dengan 3 kita memilih angka 5 kemudian saat ini adalah giliran untuk user lagi dan disini kita ada peraturannya itu memilih angka yang minimal nah di angka minimal ini kita memilih angka dari angka 7 7 ini di apa dari ini 8 dan 7 dari 8 dan 7 ini lebih minimal 7 makanya kita naikkan kemudian dari 6 dan 5 ini lebih minimal 5 dan 5 nya kita naikkan kemudian di 7 dan 5 ini setelah ini adalah giliran komputer di giliran komputer ini adalah angka max maka kita pilih angka terbesar dari 7 dan 5 kemudian kita pilih angka 7 untuk ke atas ini dan hasil pun selesai nah itu untuk penjelasan dari apa beta puning sekian dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati